Dapat hidayah. Alhamdulillah. Dapat sui istam dah. Itu tinggi sangat kan tuh. Lebih akan fokus untuk berkarir di sini. Karena rasa yang tadi Dinda bilang, Dinda percaya Dinda di sini lebih diterima. Masyarakat Malaysia itu baik-baik. Jadi kayak Dinda ngerasa di sini tuh dihargai, diterima dengan baik. Usa dia terima apa-apa. Assalamualaikum bersama dengan saya. Cuma Cempaka sekali lagi dalam Efek Baharu. Segalanya Baharu. Untuk kali ini, kita punya tetamu. Kita bawa dia terbang daripada negara jiran ke Malaysia. Ini dia, Dinda Permata. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, kita tengok penampilan Dinda kali ini macam lain. Kenapa tu? Sebab masa kita tengok dekat big stage hari tu lain. Tapi kali ini orang kata dia dah berhijrah sejak bila tu? Dah berhidayah. Alhamdulillah. Aku lah yang terpako kat sini. Dah masuk Islam dah. Tak, tak, tak. Dinda dah setahun lebih juga kot guna tudung. Setahun lebih? Apa punca, apa sebabnya tiba-tiba Dinda nak berhijrah? Dinda dah lama dah nak bertudung. Pas tu masih macam ada kontrak kerja kan? Belum boleh bertudung. Pas covid, banyak orang dia mati. Meninggal. Soalnya dia takut mati. Dia tengok, Allah tak tutup aurat lagi. Dosa banyak. Macam tu kan? Jadi, langsung macam insaf tutup aurat semua. Dia macam mana? Dia kisah ni tradik tapi dia cerita tu happy tau. Semacam tak tahu nak ni. Sebenarnya nak nangis ni. Cuma tak ada tisu kan kat sini? Tak boleh. Ada tisu dekat sebelah. Okay. Kira perkembangan karier Dinda pula macam mana? Kalau kat Indonesia, Dinda nyari dangdut. So, pas ikut big stage, Dinda banyak bawa lagu pop. Nah, Dinda nak hijrah ke Malaysia sebab Dinda nak tinggalkan dangdut. So, Nak image baru. Faham. Sekiranya sekarang ni genre Dinda dah lebih kepada macam mana? Sebab kalau kat Indonesia Dinda sudah melekat sangat kan image dangdut. Dinda nak try bawa lagu pop itu macam susah sikit. Jadi macam, oh Dinda kena hijrah. Kat Malaysia kan orang tahu Dinda boleh bawa lagu pop, boleh bawa lagu dangdut. So, senang sikit kan? Apa penerimaan peminat dengan perubahan Dinda? Macam okay ke macam mana? Macam Dinda rasa di sini lagi diterima. Wah betul. Macam fans Dinda pun macam, Kak Dinda lagi sesuai bawa lagu pop macam tu. Jadi Dinda rasa macam, bolehlah kat sini macam tu. Macam cuma malah datang Dinda. Dinda datang dari Indonesia. Macam tu. Macam, oh Dinda dah masuk Islam. Macam tu. Dia lagi pergi. Tak air gurau tau. Dinda Islam betul dari lahir. Tak, tak gurau. Tidak kok orang yang percaya. Oh Bih, itu kiri sebelum ini Dinda apa? Bukan. Dinda gurau je. Maaf ya Allah. Maaf. Salam, salam. Kalau dari Indonesia, penerimaan pun sama juga lah. Support Dinda punya perubahan. Tak. Tak terlalu. Itu Dinda rasa macam Dinda kena hijrah kat sini. Sebab Dinda rasa lagi diterima kat sini. Pas Dinda bertudung tu macam kat sana, macam susah sikit. Sebab, oh kan image dangdut kan. Kalau Dinda nyanyi dangdut tapi guna tudung. Nak gilek tu kan macam, tak sesuai. Jadi Dinda macam kurang penerimaan sedikit kat sana semasa bertudung. So Dinda pilih untuk hijrah kat sini. Kira kat sana masih lagi orang kata dangdut tu memang kuat lah. Ya, sebab Dinda dari awal keluar single kat sana kan dangdut. Tiba-tiba bertudung yang di dangdut macam Diorang pelik kot. Tapi bila macam dah berkurangan peminat tu Dinda tak sedih ke? Tak. Siapa-siapa yang nak datang ke Dinda Alhamdulillah. Support Dinda Alhamdulillah. Tak pun tak apa. Nanti pasti support Dinda juga. Haa. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi selain daripada career, katanya ada perkembangan lain pula. Apa tu? Haa katanya daripada bertudung katanya, apa hubungan dah berkahwin ke? Haa. Siapa yang beritahu ni? Padahal kat IG dia tak beritahu pun. Ya betul. Tak ada public pun. Dinda diam-diam je. Dia nampak single. Tak. Dinda memang dah kahwin dah. Hampir 2 tahun dah. Oh dah 2 tahun? Hampir. Hampir tu. Kira hampir sama dengan Dinda berhijrah jugalah. Haa. Dinda memang sebelum kahwin. Macam 3 bulan sebelum kahwin tu Dinda dah tudung. Hmm. Karena memang Dinda fikir, oh nanti dah berkahwin kan. Kena jaga suami juga. Pas tu Dinda fikir memang dah lama juga nak bertudung. Ya udah sekali je lah. Alang-alang cerita tu siapa suaminya? Macam mana boleh berkenalan? Alang-alang cerita tu siapa suaminya? Eh. Tiba lupa. Suami Dinda daripada Indonesia juga. Dia duduk ke Jakarta. Dia musician juga. Oh musician juga? Yes. Kira dia penyanyi ke? Pemain muzik ke? Oh jangan suruh dia nyanyi Beb. Kenapa? Sakit telinga? Oh bulat. Tak boleh. Dia gitaris. Oh gitaris. Oh kira pernah ke macam perform bersamakah? Tak sebetulnya. Dari kawan-kawan je. Oh. Dia punya kawan artis kat sana. Dinda pun kawan dia tu kawan Dinda juga. Hmm? So comblangan. Comblangan tu apa ya? Comblangan tu apa? Jodoh-jodohkan. Oh. Dia jodohin. Wah tu. Terus tersuka pula. Haa. Perkenalan dengan suami tu adakah sebelum masuk big stage atau lepas masuk big stage? Lepas big stage. Lama lagi proses dia. Oh lama. Kira lepas big stage tu lama lah nak jumpa. Lama nak jumpa dia tu lama. Di mana lagi dia tak tahu lagi. Tak tahu lagi masa tu tak tahu dia kat mana. Kita nak sembang-sembang tapi Dinda tak bagi tahu lagi nama dia siapa. Haa. Siapa nama dia dan kenapa Dinda boleh pilih si dia tu? Tahiyung. Eh. Eh salah eh. Bukan eh. Itu hasband Dinda daripada Korea. Oh bukan bukan bukan. Bukan itu. Nama hasband Dinda sebetulnya Rizal. Oh Rizal. Nama glamour pun Rizal. Rizal. Cuma macam mana boleh memilih dia sebagai pilihan hati? Sebab Dinda mesti ada banyak peminat kan? Oh. Haa. Tadi datang-datang dia asyik datang je kan. Dinda macam ala kasihan pula budak ni. Jadilah macam tu. Oh sebab kesian ke? Tak 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 lah. Tadi macam dia cakap lah. Bila dijodohkan tadi dengan kawan-kawan. Tersuka pula. Hmm. Apa yang Dinda suka dengan dia sebenarnya? Apa yang apa point yang menarik minat Dinda untuk menyukai dia? Haa gitu. Kuat semangat kot. Kuat semangat? Haa pantang menyerah. Dia asyik datang je. Dia tolak datang. Tolak-tolak datang. Haa effort. Haa betul. Itu yang kita love. Haa. Kita kalaupun begitu. Perempuan kan? Haa betul. Cuma single ke? Single. Kenapa? Masih single. Tak ada orang effort ke? Haa haa. Ouch. Sorry. Haa haa. Sorry. Background muzik tolong sedih sikit. Boleh jatuh tangkang sangat ni baru. Tahu peras. Tahu peras. Haa haa. Peras, terus, terus. Kita kecelaruan identiti kadang-kadang. Haa. Sorry kan cuma Dinda memang cakap tak ada filter. Haa haa. Takpe, takpe. Lelaki kita boleh cari. Jangan risau. Okay. Okay. Kita nak move kepada lagu Dinda kan. Haa lagu. Apa tajuk lagu Dinda yang terbaru ni? Katanya OST untuk satu drama kan? Haa. Isteri Halal. Itu OST daripada drama Isteri Halal. Tajuk dia Biar Sendiri. Biar Sendiri. So, cerita sikit Biar Sendiri. Apa kisah dia disebalik lagu tersebut? Biar Sendiri tu lebih menceritakan macam Haa. Dia tu membesar sendiri. Haa. Dia relakan macam Haa. Orang yang dalam hidup dia tu pergi macam tu. Adakah lagu ini? Haa. Dia kena mengena dengan jalan cerita Isteri Halal tu? Ada. Oh. Dia memang kena mengena dengan jalan cerita Isteri Halal tu. Macam Dinda sendiri ada related dengan lagu tu? Pernah ada di moment tu. Tapi dah lewat dah. Sekarang happy-happy je. Kira masa nyanyi lagu tu memang teringat zaman dulu ke? Haa. Dinda macam pas recording masa tu Dinda pun langis. Haa. Slashback Beb. Sedih. Haa. Ini tak ada lagu sedih ke? Putar? Tak apa. Nanti kita putarkan. Haa. Haa. Kira part mana yang buatkan Dinda rasa macam sedih sangat dengan lagu tu? Hmm. Dari awal lagi Dinda. Sebab Dinda kalau ada part lagu. Hmm. Dinda akan bedah lirik. Bedah lirik tu apa ya? Betul, betul. Haa bedah lirik dia. Dinda akan tengok per lirik. Haa. Dan Dinda resapi macam, oh ni dalam ni. Macam tu. Jadi dari awal sampai akhir memang semuanya mengenal ke Dinda. Haa. Jadi macam, wah lagu ni memang sad lah macam tu. Siapa yang buat lagu ni? Emilia Azizan. Thank you kak. Oh. Macam mana Dinda boleh dapat lagu ni? Haa. Emilia Azizan eh. Macam mana boleh dapat lagu ni? Kak Emilia tahu kot. Dinda ni macam muka sedih je. Muka-muka teraniaya macam tu. Dinda tak ada. Tak ada muka sedih ke? Tak. Muka lawak ke Dinda? Tak juga kan? Jadi muka apa Dinda? Muka cantik. Haa. Kak Emilia tu dah sebelumnya Dinda pernah juga bawain lagu Kak Emilia. Syarat bahagia dengan paruk masa tu. Haa. Terus mungkin lepas situ Kak Emilia fikir Dinda boleh kot bawakan lagu Kak Emilia. Haa. So pas lagu biar sendiri ni Kak Emilia offer ke Dinda. Pas Dinda bedah lirik lagu ni sedap, Dinda langsung terima. Susah tak bekerja dengan dia? Sebab Dinda Indonesia dia Malaysia. Haa. So macam ada tak apa orang kata penghalang ke yang membuatkan korang susah nak berkomunikasi ke lah panjang pula aku explain kan? Haa. Tak apa-apa Dinda faham Dinda? Setakatnya tak ada. Sebab Kak Emilia tu dah macam kakak dah. Haa. Boleh adik-adikkan Dinda. Dia boleh ajarkan Dinda. Dia tak pelit ilmu. Jadi dia macam bagi je. Dia bagi tahu Dinda kena macam ni, kena macam tu. Oh kalau Dinda tak faham sebab kita dua beda bahasa kan? Haa. Indonesia dengan Malaysia. Dinda macam ada beberapa lirik yang Dinda. Ini artinya apa ya? Kalau di Indonesia kok kayaknya beda gitu. Dinda tanya sama Kak Emilia. Kak ini maksud dia apa ya? Makna dia apa? Kak Emilia akan jelaskan. Macam tu. Proses rekaman lagu ni dibuat di Malaysia atau di Indonesia? Oh kira Dinda datang sini. Ya. Berapa lama untuk siapkan lagu? Maksud tu berapa jam je? Wih sombong aku. Belum berapa jam je? Haa. Sehari lah juga. Hari. Tapi masa pas Dinda proses rekaman tu. Dinda masih dengar demo je. Haa. Pas saat recording tu. Baru kak Emilia ada tambahan lagi. Tambahan lagi? Haa. Kak ujung lagu tu. Macam oh ok. Macam mendadak lah juga Dinda belajar kat situ. Di hari yang sama recording. Lepas tu Dinda macam itu lagu. Kak Emilia kalau buat lagu tu macam tinggi. Ya betul. Dengar macam. Terus Dinda macam. Kak boleh tak turun key turun key. Tapi Kak Emilia macam boleh. Dinda boleh macam tu. Jadi Kak Emilia push Dinda untuk tetap di key yang sama. Tak boleh turun. Jadi kena pakai real voice juga. Walaupun di push kira hebat jugalah Dinda kan. Dalam masa satu hari boleh settle kan benda-benda macam tu. Thank you semua. Tengah puji Dinda eh? Yes. Thank you. Nah sebetulnya Dinda tak hebat. Sebab masa tu Dinda nangis juga. Macam tinggi sangat nih. Macam tu. Lepas tu udah gitu Dinda kan terbawa suasana juga kan. Sebab lirik tu macam mengena dengan hati. Sedih, beb, koyak. Lepas tu kena nyanyi tinggi pula. Real voice. Udah lah sedih. Kena nyanyi tinggi. Macam tu. Tapi alhamdulillah lah. Settle lah juga. Hebat lah juga kan boleh capai key tinggi tu. Key paling tinggi Dinda lah. Key paling tinggi lah Dinda boleh capai sebenarnya. Aduh jangan tanya paling tinggi sebetulnya. Karena tiap lagu beda-beda kan. Tapi memang setakat ni lagu Camellia memang dia bawa lagu tu tinggi-tinggi. Coba, coba. Satu. Satu. Baik tinggi sangat ya. Coba. Itu. Tinggi sangat satu. Itu. Itu marah siapa tuh? Tak. Itu sebab paling tinggi Dinda adalah teriak. Hmm. Teriak Dinda memang paling tinggi daripada siapa satu. Mungkin kalau dia jerit dari koridor sini sampai lift boleh dengar. Yes. Dinda jerit kat sini. Lobby bawah boleh dengar. Oh. Itu tak payah pakai speaker. Haa. Astaghfirullahaladzim. Apa nih? Haa. Haa. Ok guys. Disclaimer sikit. Selalunya kalau guys datang saya dah dengar dulu lagu dia. Dah tengok muzik video dia apa semua. Cuma untuk Dinda ni saya tak tengok dan tak dengar lagi sebab lagu dia tak keluar lagi. Haa betul. Dan drama dia pun tak keluar lagi. 27 hari bulan dia akan keluar. Dinda dah tengok belum muzik video tu sebenarnya? Dinda pun belum tengok lagi bab. Dah habis syuting kan belum sebenarnya? Dah. Dinda syuting tu 17 hari bulan. Hmm. Tapi tengah ID kan. Jadi Dinda belum tengok lagi. Belum dapat draft lagi pun kan? Belum. Siapa dia punya pengarah muzik video ini? Atau Dinda pun ada bagi idea dekat dalam muzik video tu? Alhamdulillah memang lagu ni Kak Amelia yang buat. Direktor musik video Dinda pun Kak Amelia. Kak Amelia juga. So Kak Amelia memang tahu nak buat macam mana sebab lagu dia juga kan? Oh. Jadi ya. Senang je lah kerja Dinda. Macam Dinda. Ini kira first time eh kita interview orang yang muzik video dia tak keluar. Lagu dia tak keluar. Drama dia pun tak keluar lagi kan? Betul. Jadi apa harapan Dinda untuk lagu ni? Sebab lagu ini untuk OST kan? Dinda harap OST booming. Drama dia booming. Banyak yang minat. Lepas tu lagu Dinda juga booming. Banyak. Nanti kalau dah rilis dah korang komen banyak 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 banyak. Apa nanti terpaksa mereka komen? Betul. So Dinda berharap lagu ni drama ni meletup. Amin. Amin. Oh. Itu lagu. Macam career Dinda. Selepas ini apa plan Dinda? Adakah nak berhijrah ke Malaysia? Haa. Itu salah satu plan Dinda. Dinda macam rasa lebih akan fokus untuk berkarir di sini. Karena dari rasa yang tadi Dinda bilang Dinda percaya Dinda di sini lebih diterima. Masyarakat Malaysia itu baik-baik. Jadi kayak Dinda ngerasa di sini tuh dihargai, diterima dengan baik. Dan Dinda pengen mensuguhkan karya yang terbaik untuk masyarakat Malaysia yang sudah menerima Dinda dengan baik juga. Kalau berhijrah ke Malaysia ni adakah Dinda bawa suami, bawa keluarga sekali ke Malaysia? Tak lah Pep. Ah kenapa? Janganlah. Pelan-pelan dulu pelan-pelan. Dia kan ada kerja juga ke Indonesia. Nanti Dinda tak dapat duit banyak. Dia kerja dulu ke Indonesia kalau misalnya Dinda ada kerja di sini Dinda yang datang. Tapi kalau pas dia boleh cuti dia temankan Dinda. Tapi kalau dia tak boleh cuti ya Dinda datang seorang. Faham. Dinda dah kahwin nak dekat 2 tahun kan? Adakah plan nak dapat baby ke? Doakan yang baik-baik. Mesti baby Dinda comel kan insyaAllah. Dengan kaji yang baik-baik semoga Dinda bisa menjadi ibu saya cepatnya. Amin. Jadi Dinda tak merancang lah. Macam kalau ada, ada. Yes kalau ada, ada. InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah kasi ajar. InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik saja. Amin 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 amin. Thank you Dinda. Sama-sama. Sudi apa? Meluangkan masa bersama dengan saya hari ini. Korang pula jangan lupa untuk stream lagu Biar Sendiri. Biar Sendiri. Biar Sendiri. Biar Sendiri. Nanti akan keluar 27 hari, memulai 27 hari bulan akan keluar dekat mana? Akan keluarkan YouTube channel Music, eh Nova Music Videos. Haa. Nova Music. Nova Music Videos. Keluarkan situ komen banyak-banyak tau. Haa banyak-banyak. Nanti kita ketuk semua pintu rumah. Comment. Comment. Comment Dinda punya video-video. Haa. Yang komen tu kita doakan semuanya supaya cuma dapat boyfriend. Dia nak juga promo tu. Single kan? Siapa-siapa? Yang single juga bolehlah. Hai Afiksha Zwan. Haa. Siapa tu? Tak apa. Tak apa. Tak apa. Nanti kita ketpat tu. Haa. Haa. Selepas ini juga Dinda akan nyanyikan lagu Biar Sendiri secara langsung. Ok. Korang boleh tengok dekat link dekat belah kiri ni. Korang tekan saja untuk tengok Dinda perform lah. Haa. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, muzik bus. Sebab lepas ni kita akan bawa lagi ramai artis yang ada lagu-lagu baru selepas ini. Haa. Jadi saya cemak. Ini Dinda permata. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Bye bye. Bye bye.